yang kemungkinan besar si pelaku ini adalah sudah dihambang pintu namun menunggu kunci saya menyambung dari teman-teman ini banyak yang bertanya dulu itu baik di kolom komentar itu juga ada beberapa yang bertanya lalu di belakang BWA juga ada yang bertanya yang intinya bagaimana ulasan atau penerjemahan buku Wangsit Sidiwangi dalam suku pandang panjang Hai orang wilayah yang jati nuhoni hajat jatil lukun nusantara tabi tabi oluqsalamuwe sebenarnya kalau ranah ke Tafsir itu saya kurang kurang memahami persis ini kan Tafsir ya Hai untuk mentafsir itu ya tapi ya kalau memang diperlukan karena seseorang bertanya minimal kan harus ada ulasan ulasan itu bukan berarti sebuah kepastian minimal kita ditanya itu bombongi bisa bikin gawe bombongi orang lain bombong itu abang tidak gawe cuwo tidak membuat kecewa ya minimal ada respon lah ada tanggapan dari saya untuk bisa setidaknya ada sedikit rujukan diterima atau tidaknya itu yang penting saya udah menyampaikan kalau Tafsir itu kan Ugo Wangsit Sidiwangi Mbak ya terkenalnya ya sampai sekarang kan saya belum pernah baca itu ya secara jujurnya seperti itu tapi ini sebagai Tafsir yang saya tahu jadi leluhur kita leluhur nusantara ini kebanyakan itu adalah bahasa kiasan jadi akan saya katakan sekali lagi bahwasannya kalau leluhur memberikan itu kalau istilah Jawa Tengah ini saloka tapi kalau Indonesia nya itu bahasa kiasan artinya memang perlu di kias umpamanya yang saya tahu gitu kalau akan mencari menyuruh mencari sejatinya hidup itu kiasanya gole tono suswe hangin ini kan kamu mencari sejatinya hidup ya carilah susuhnya angin gitu lah begitu pun dalam Ugo Wangsit Sidiwangi gitu lah hanya ada juga sekarang yang katanya dengan panji-panji hitam terus nanti pakai baju warna hitam ada juga yang dengan apa apa itu pedang itu nanti membuat pedang ya enggak 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 gitu artinya memang bahasa kiasan yang perlu dibahas yang yang perlu dikupas maksudnya yang perlu dikupas tidak mungkin akan akan seril itu umpamanya membunuh orang dengan cara yang saya ada itu juga dari rekan itu membunuh dengan cara yang belum pernah dilakukan itu lalu kita wah ibaratnya akan membunuh begitu dengan imajinasinya santet gitu umpamanya kan enggak itu itu ya menurut saya bahasa kiasan artinya kita perlu mengkias dan sebisa asa saya saya akan mengkias daripada Ugo Wangsit Sidiwangi ini jadi untuk saat ini yang populis itu kan ada apa bahwasannya pohon khanjuang jadi saya mendengar saya enggak mempelajari saya bukan orang orang apa BKSD atau orang apa itu enggak tapi saya hal-hal itu enggak itu lah tapi sesungguhnya pohon khanjuang itu ada pohon khanjuang itu ada terus saya pernah mendengar juga bahwasannya pohon itu pernah ditanam oleh seorang juga pohon itu pernah ditanam oleh seorang dan di depan rumahnya juga ya kalau cerita kesitu kan akhirnya kita mengharukan oleh kemungkinan oleh pelaku kemungkinan gitu loh artinya ini kan Ugo Wangsit Sidiwangi ini harus ada pelakunya nih bisa dipahami ya jangka jaya bayar Ugo Wangsit Sidiwangi lah kalau enggak ada pelakunya semua hanya di bibir saja hanya omong-omong hanya pilisan ya enggak bakal ibaratnya akan akan terwujud enggak bakal akan terwujud jadi kebanyakan orang menanti lalu ada yang melakukan ini imajinasi juga ada bahkan na'udubillah bahkan na'udubillah kalau pelaku yang sejati kan mesti ada ya mesti ada dan pelaku ini tidak perlu dicari nanti pasti akan 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 ketemu lah yang saya tahu bahwa bahasanya untuk saat ini mungkin 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 ya mungkin kan bukan pasti saya enggak berani masjid mungkin sudah meninggalkan rumah yang di tepi sungai itu dan pergi ke lembah Cinewe apa ya Cawane kemungkinan itu sudah sudah meninggalkan itu lalu menujunya kemana menujunya kan ke lembah Cawene ya yang saya tahu Cawene ini saya saya baca-baca di itu di apa kalau di YouTube itu di konten Cawene nah ini sudah meninggalkan dan kemungkinan sudah berada namun ya cara anunya itu kan setelah itu ada pesta pernikahan apa ya ya ibaratnya pestanya ini belum belum di terrealisasi tinggal menunggu pesta pernikahannya ini loh namanya Lebak Cawene kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang akan dicawiskan Cawis kalau bahasa Jawa itu Cawis apa ya Cawis dicawis ke itu disuguh ke bisa dipahami ya saya menyawak itu dicawis ke itu berarti disuguh ke lah ini mungkin hal yang sangat penting hal yang sangat perlu dibahami oleh para sesungguhnya penderitaan sang pelaku ini kan penderitaan bangsa juga selagi para pelaku ini pelaku ini belum belum sampai pada tujuannya ini adalah penderitaan bangsa penderitaan negara penderitaan umat kalau boleh saya ngomong jadi darulah kepergian ini yang jejaknya kalau bagian kalau saya sih mereferensi aja semestinya kita berhati-hati dan waspada dalam dalam menentukan ini kan banyak nih masing-masing orang kan mengaku ya mengaku sebagai pelaku ini banyak ini jadi kita mesti teliti kita mesti waspada dalam dalam menentukan kepastian kepastian artinya wah saya meyakini kepada pelaku si A si B yang saya maksud si C gitu ini mesti tepat sekali jangan sampai sebab disini kan tidak 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 akan bisa terkotori mas ya ini terbuka sebuah hijab yang yang nantinya harus terbuka ya harus terbuka apa isinya hijab itu dalam pernikahan itu menurut saya adalah cawene adalah cawisan cawisan inilah yang menurut saya dan saya yakin seyakin-yakinya dan saya sangat meyakini bahwasannya akan bisa menyelesaikan segala urusan urusan bangsa urusan umat ya urusan kepelikan kebingungan umat yang tentu akan terjawab baik secara lahir maupun patin sebab jawaban ini kan tanpa ada sebuah keterangan yang nyata saya pernah mengatakan bahwasannya sebuah rumah tangga sebuah negara juga tidak cukup dibangun ekonominya saja ya kan apalagi pembangunan sebuah bangsa otomatis kan perlu dibangun secara istilah habib risik itu revolusi akhlak ya akhlak kul karimahnya secara anunya lalu perlu dibangun juga setelah itu ekonominya artinya akhlak mapan ekonomi pasti terdula nah terkait dengan yang saya katakan itu adalah sebuah cawisan yang kemungkinan besar si pelaku ini adalah sudah dihambang pintu namun menunggu kunci bisa bisa dipahami ya artinya artinya kunci yang termasuk bukan kunci wantah kunci pintu ini bukan tapi kunci tertentu yang mereka-mereka yang mengetahui bagaimana caranya bagaimana harus dia cara membukanya gitu loh cara membukanya yang pasti ini adalah sebuah kesunyataan yang ada dalam Ugo Wangsit Siliwangi sebab Prabu Siliwangi kan bukan orang sembarangan ya kan bukan di kita ini jadi saya ada ada masukan bahwasanya pohon Hanjuang itu memang ada dan saya belum pernah melihat jujur pernah ditanam oleh belionya lalu yang dimaksud rumah setinggi batu itu adalah pintunya setinggi batu kemungkinan itu juga perlu ditapsir artinya tapsir daripada rumah setinggi batu mungkin batu itu dipasang batu apa ya batu alam kalau mungkin itu dipasang dengan setinggi batu itu lalu yang yang lebih penting lagi adalah telah pergi meninggalkan dengan budak jangkutan apa ya dengan dengan pokoknya diikuti oleh budak jangkutan ini yang perlu perlu ditapsirkan lagi nah budak jangkut ini kan berarti anak budak kan anak ya pemuda jangkutan ya pemuda jangkutan itu kan anak ya pokoknya pemuda jangkutan ini bisa ditapsirkan tua kan artinya mungkin pemuda yang punya ilmu tua mungkin juga ya kalau menurut tapsir saya keyakinan saya adalah para muda yang punya ilmu tua gitu loh jadi perlunya dan pentingnya kita mentapsirkan memaknai sebuah kiasan ini dan ini telah pergi meninggalkan saya meyakini lalu berada di lembah cawene lembah cawene yang termaksud adalah sebuah tinggal apa menyelesaikan satu langkah lagi satu detik lagi ibarat cara ukuran waktu ini ini saya sang pelaku ini akan bisa mewujudkan apa yang didampakan dalam ugoh ruang sejauh itu apakah pemuda berjangkut itu tapi kan dibilang pergi itu apakah perginya dengan Bocah Angon dalam ramalan itu kalau menurut saya Bocah Angon itu adalah kaum yang telah tertunjuk dan Angon swasono Angon ini gimana ya selalu memantuk makanya kan sambil mengumpulkan ranting ini kan ya kan disitu sambil mengumpulkan ranting sesungguhnya ilmu Allah itu kan seluas langit dan dunia bahkan ibaratnya tangke popohonan sebagai penanya dan air lautan sebagai tintanya itu tidak akan kunjung habis jadi Angon dalam arti kalau boleh saya mengatakan lebih gamblannya itu justru Angon Wahyu Wahyu yang akan ke tempat menempat ini yang diingat ini pemahaman saya loh ya jadi Budak Angon ini yang termasuk adalah orang yang sedang ngomong wahyu lah ini bukan berarti bersama juga bukan harus itu mungkin waktunya perseiringan bersamaan bisa dipahami ya jadi bersama itu bukan berarti apa selalu berseiring mungkin ada di Kalimantan ada di Sulawesi ada di Sumatera tapi perseiringan dalam melaku dalam melakoni waktunya maksudnya loh ya termasuk juga lebak cawene lebak cawene itu lebah cawene ya lembah lembah cawene itu bukan berarti Tafsir di Tafsir di ini kan Gawang Siciliwangi ini sudah Sunda ya apa ya Sunda dari suku Sunda bukan berarti harus berada di Sunda gitu loh jadi lebak cawene ini Tafsirnya juga luas kalau misal seperti itu berarti kalau misal jaya bayah harus dari kediri oh iya itu loh buat apa ada konsep nasionalisme nasionalis secara anunya buat apa untuk ini kan Prabu Silibangi meramalkan untuk perjalanan nusantara nah yang namanya nusantara itu kan bukan bukan hanya jawa barat kan nah iya kan bukan hanya jawa tengah bukan hanya jawa timur nah nanti kalau berpedoman bahwasannya itu lebak cawene atau yang lainnya berada kalau ramalan jaya bayah mungkin hanya di sebelah timur selatan gunung lawu gitu sebagai pedoman gitu itu sebenarnya lawu itu juga perlu ditafsirkan dan saya yakin semua ini ada yang mengetahui adalah si pelaku itu sendiri ya kalau melakoni melakoni yang tulus dan melakoni yang tidak tulus ini juga berbeda mas melakoni yang tulus dan tidak tulus tulus masih masih kurang lagi tulus tapi tidak kinodrat kira-kira kuat gak? ya tulus orang ini banyak nih tulus tapi kalau tidak ada kodrat ya secara nutrah kusum moro beseng madu tegakeng antopo turneng ando no hari ini saya juga tidak tidak akan serta-merta kuat artinya dengan kata lain kalau engkau jadi burung burungnya burung perkutut berbeda dengan burung ketilang gitu kira-kira demikian lah yang saya maksud kemungkinan ibarat ibarat yang melakoni ini ya burung perkutut ini kalau ibarat burung gitu karena tidak ada nama burung yang ibaratnya dikatakan manggung kalau dalam istilah jawa kecuali burung perkutut ini artinya adalah kusum moro beseng madu tegakeng antopo turuneng ando no hari dan orang yang pada-pada turun raja pun belum tentu jika yang tidak kinodrat tidak tertunjuk ini saya juga tidak bisa jadi intinya dalam ugo wang seciliwangi ini ini saya sekarang telah meninggalkan rumah yang ada pohon hanjuang itu hanjuang ini kan maknanya perjuangan juga bisa kan hanjuang gitu loh hanya juang jiwanya itu hanya juang gitu juga pokoknya disitu perlu perlu dikias perlu ditafsir dan tafsir ini gak bisa tafsir yang yang asal nafsir gitu tentu mau menafsir ini juga perlu lakulah caranya riadoh bukan hanya sekedar tafsir saya pernah mengatakan juga bahwasannya seperti kitab-kitab suci semestinya yang berhak menafsirkan itu adalah kaum sufi lah kaum pelaku gitu jika yang menafsirkan maaf gitu adalah lulusan universitas apa yang apa tafsirnya ya hanya logika saja masih yang berhak menafsir menurut saya kitab-kitab suci ini ya hanya kaum sufi lah termasuk saya menafsirkan ini pun kalau saya tidak disertai dengan melaku ibaratnya apa ya melakon itu saya gak berani jadi sekilas saya kurang lebihnya mohon maaf pintunya di saya si pelaku ini telah meninggalkan rumah yang yang ada pohon hanjuang dan ada tanda pintunya itu setinggi batu itu telah sedang menuju telah meninggalkan itu dan menuju ke lebak cawis ini menurut saya adalah lebak cawisan ya seperti hadiah seperti hadiah gitu hadiah dari Tuhan yang maesah hadiah dari alam raya atas dari perilakunya perjuangannya dinotratnya untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut ada pun yang tadi apa kuda kanon ini adalah angon kanugrahaning busti gitu aja lah kalau kita berbicara wahyu nanti berlebih gitu angon kanugrahaning busti yang telah disabdakan oleh para leluhunya yang telah dikodratkan oleh alam rayanya dan ini sudah sedang menuju kepada lebak caw ini bahkan sudah sampai tinggal pencawisannya secara-sara demikian terima kasih jawa bali mata sisi nusantara bali tradisi sejati penungsalan sinewis multi kodoni sorok mewa mengasih memplastik mesin sing suki tora mameri sing barat tora padairi bareng renggada jawa weka maha suci mulia tunya akhirat sang ditumboni rep si rep kabe burka angkara sempada reputake sempadanem mahluk orang ngepreme jawa bali maka suci wengwesume rep si rep kabe burka angkara sempada reputake sempadanem mahluk orang ngepreme jawa bali mata sisi wengwesume lgm mh 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 Terima kasih.